Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan menyebut rakyat Palestina akan memerintah jalur Gaza usai perang berakhir. Galan bilang warga Palestina tinggal di Gaza, sehingga rakyat Palestina lah yang akan memerintah wilayah itu di masa depan. Apalagi pada akhir perang, maka tak akan ada ancaman militer dari Gaza dan Hamas tak akan mampu memerintah di jalur Gaza. Pertahanan Israel Yoav Galan menyebutkan pemerintahan di Gaza bisa jadi akan dipegang oleh warga sipil. Sementara, pasukan Israel bisa bebas beroperasi untuk melindungi warga Israel. Adapun Hamas menguasai jalur Gaza sejak 2007 dan terlibat perang dengan Israel usai melancarkan serangan pada 7 Oktober lalu. Serangan Hamas dilaporkan menewaskan sekitar 1.100 warga di Israel. Sementara itu, serangan balasan Israel hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 24.000 orang di Gaza. Diketahui Hamas menayangkan video 3 warga Israel yang disandra untuk meminta dibebaskan dan perang di Palestina dihentikan Minggu 14 Januari 2024. Video itu dirilis tepat memasuki hari ke-100 perang Israel Hamas di Gaza. Sebelumnya, Hamas melaporkan pihaknya kehilangan kontak dengan beberapa sandra saat pasukan Israel menembaki Gaza dan menduga ada yang tewas dalam serangan tersebut. Tapi, sebagian besar prajurit Israel menolak menanggapi pesan publik Hamas soal para sandra yang menganggapnya sebagai perang psikologis. Terima kasih telah menonton!